Intro Sambil tepuk dada sebelah kiri Dadanya sendiri-sendiri Salam Master, nanti keliru temannya Siap ya Salam Master Jodohnya tegap Terus yang serius, nanti reziknya lancar Prodinya A Salam Master Yes I am Oke ulangnya lagi Salam Master Yes I am Oke, kalau dua jari Pakai bahasa dulisan Salam Master Salam Master Yes I am Kalau tiga, ini yang bukan orang Jawa Belajar Belajar bahasa tuban Bahasa tubannya, ya saya itu apa? Jekulo 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 ya Jekulo ya Jekulo ya Oke, sekarang konsentrasi Yang saya akan acak Salam Master Yes I am 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 Salam Master Jekulo Oke, rupu tangan Sang Maha Sempurna Setiap orang Sempurna Cuma cara kita melihat yang tidak sempurna Ya Dunia itu indah kalau hati kita itu indah Dan dunia itu menjadi sempit kalau hati kita itu sempit Karena itu ketika salah satu buku Renal Kasalit Tomorrow is now Itu adalah Apa yang kita lakukan sekarang Alami pikiran sekarang Itulah Master Jepang Oke, saya tanya Apa yang diperasakan? Semak Sekarang juga Semak Semak Bahagia Bahagia Oke Makanya masa tubannya bahagia Bahagia Apa yang diperasakan? Bahagia Bahagia sekarang Kalau skalanya satu sampai sepuluh Bahagia berapa? Sepuluh Baik Jadi itu sebenarnya adalah mengalami present Present itu hadiah Ya Tapi seringkali kita Energi negatifnya keluar Karena masa lalu Dan masa depan Kita sendiri meratapi atau menyesali masa lalu Yang pasti tidak bisa akan kita ulang Dan kita mengkhawatirkan masa depan Yang belum terjadi Kita jarang menikmati sekarang dan disini Present sebagai sebuah hadiah Present kan hadiah Salah satu artinya Sehingga kita itu Tadi dalam bahasa pada Mas Bidupat Melakukan sesuatu yang sebenarnya Kayak mensana incorporasano Ini buyonannya aja Maunya kesini jadinya kesuatu Jadi tidak nyambung Antara yang dilakukan Dengan jadi gak Dalam bahasa tadi Integritasnya gak ada Antara yang dikatakan Yang dilakukan Yang dirasakan Itu gak nyambung Nah disinilah Yang menjadikan Kita sendiri Sebenarnya ada Persoalan Bapak ibu ada masalah tidak Ada Tidak usah diceritakan Sudah terlihat Bersadar Ketika kita masalah Itu sebenarnya Yang paling bagus Karena kita akan Segera keluar dari masalah Itulah stress management Yang bermasalah Kalau kita tidak sadar Punya masalah Jadi Ini sebenarnya Bagian dari bagaimana Mengelola diri Self-driving Mengelola diri Kalau dalam bahasa Management tips Dari Harvard Business Review Managing yourself Mengelola diri Itulah kuncinya LVI adalah Salah satu pendekatan Untuk kita Menghadirkan diri kita Yang positif Kita semua adalah Karya positif Dari kita Dari Allah Cuman cara kita melihat Yang belum positif Kenapa? Karena ketika kita lahir Banyak stressor Banyak pengaruh negatif Yang ada dalam diri kita Sebuah buku dari Jack Canfield Yang mengatakan Bahwa Setiap hari kita ini Berpikir Sebanyak 60 ribu hal Dari 60 ribu hal itu 80 persennya Negatif thinking Kalau udah Negatif thinking Kemungkinan 80 persennya adalah Negatif speaking Sekarang Negatif writing Ada Red sauce 80 persennya Kemungkinan adalah Negatif action Atau acting Dan 80 persennya adalah Negatif habit 80 persennya Negatif karakter Dan 80 persennya Negatif destiny Nasibnya negatif Jadi nasib itu Tergantung Yang kita rasakan Yang kita pikirkan Nah bagaimana kita bisa Mengeluar diri Pertanyaannya Kenapa ini bisa terjadi Sebuah riset di Ohio University Menunjukkan bahwa Setiap hari Treatment kita Terhadap anak Di usia emas Golden age Itu 32 kali Positif Dan 432 kali Negatif Jadi bapak ibu Kalau punya putra Di bawah 6 tahun Yang golden age Ketika malam-malam tidur Bangun Dibangunkan putra putrinya Bahagia tidak Terima kasih Sudah bangunkan ibu Anak pinter Anak soleh Bangunkan ibu Untuk sholat Wah hebat sekali Gitu Atau Tangi meneng Ngompol Nah Coba dihitung Selama 24 jam Itu kalau riset ini Di Amerika Ameriki Saya gak tau ya Ameriki itu disini Itu tentu Surveinya bisa berbeda Berubah Tetapi tidak jauh berbeda Bahwa mayoritas Respon kita Negatif Dan itulah Yang ditiru Itulah pembiasaannya Ketika Usia emas 80% Karakter terbentuk Bapak ibu ini Sebenarnya Kalau Ini kan akan Mencetak guru-guru Akan membiasakan Di besar tadi Yang akan Pasti kalau mereka Berubah Amal jariah Kita akan Luar biasa Cuman bagaimana Kita sendiri Yang harus memulai Membiasakan itu Di tengah tadi Tantangan Yang disampaikan Mas Budi Luar biasa Pengalaman Mas Pratis Mas Pratis Mas Milik Mbak Alice Dan selanjutnya Yang sangat banyak Tadi Kita coba Kembalikan Posisi kita Sebagai pendidik Dan sebagai pengelola Kita Dari mana Kita bisa mulai Nah beberapa Ini sebenarnya Reflektif Yang bisa saya lakukan Tapi Coba Kita mengembalikan Pada kualitas Diri kita dulu Bahwa Setidaknya Kita punya Kualitas yang Luar biasa Kita coba Ekspresikan Barang-barang Kalau ini Kita miliki Kita hidupkan Maka kita akan Luar biasa Dahsyat Mbak Alice Tadi menggarisbawahi Hanya orang yang Punya Yang bisa memberinya Bagaimana kita bisa Memberi Kalau kita gak punya Oke Kualitas yang pertama Adalah kualitas Damai Peace Orang yang damai Itu kira-kira Gimana Ciri-cirinya Tenang Apalagi Senyum Apalagi Bahagia Bahagia Terus Tiduran Terus Bersyukur Oke Nyaman Seimbang Banyak sekali Di kata Peace itu Damai Doa Orang Islam Itu Allahumma Antas salam Meskipun Ada juga yang Allahumma Lantas jalan Gak sempat berdoa Maksudnya gitu ya Dan terakhir adalah Waqenal Janata Darussalam Darussalam Itu adalah tempat Kedamaian Jadi Lihat guru-gurunya Lihat dosen-dosen Piaud Mesti penuh dengan Kedamaian Ada masalah Ketemu dosen Piaud Langsung hilang Masalah Itu seharusnya Karena calon Penghuni Sorga Darussalam Ya gak Nah Seharusnya begitu Tapi itu bukan Dicara Tapi dihidupkan Karena itu Di dalam LPA Ada dua istilah penting Pertama adalah Value education Yang kedua adalah Value space education Pertama adalah Pendidikan tentang nilai Yang kedua Pendidikan berbasis nilai Berbeda Pendidikan tentang nilai Itu kita hanya Bicara tentang Wacana Konsep Definisi Apa mungkin di luar kepala Tapi kita Tidak melakukan Anak-anak Hari ini kita Bicara tentang Ayat perdamaian Tahu gak Ayat perdamaian Hei kamu Ayat perdamaian Lihat udah Spot jantung Keluar Vertigo semua Padahal Baru bicara Ayat perdamaian Tapi gurunya Gak damai Nah itu Yang dalam Bahasa orang Bantul Mungkin Tony Boster Ini sebenarnya Soal reflektif Sebenarnya pendidikan Karakter kita itu Baru bicara Atau sudah Melhidupkan Kita bicara Toleransi Tapi kita sendiri Gak toleransi Kita bicara Tentang Kedamaian Tapi kita sendiri Gak damai Bagaimana kita Memulai Value space Education Pendidikan berbasis nilai Bukan tentang Kalau tentang Udah banyak Dalam konteks Islam Ajaran yang seru Udah lengkap Tetapi yang belum lengkap Bagaimana mempraktekannya Saya kira Coba Pertama tadi adalah Suasana damai Kita ekspresikan Peace Gimana bu Ekspresi peace itu Peace 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 gitu ya Tujuh semuanya Ini Peace Satu dua tiga Peace Dua tangan Peace Mukanya Jangan diterima Yang santai Yang relax Satu dua tiga Peace Karena ada yang Peace Coba Living peace Coba kita Menghidupkan Kedamaian Udah Syah itu Sekolah hilang Ma anak Punya masalah Sekolah hilang Selesai Guru Siapapun Yang disitu Sebagai Agen-agen Perdamian Yang kedua Adalah Kualitas ini Ada dalam diri kita Ketika kita Diciptakan Tapi hilang Atau berkurang Yang kedua Adalah Cinta Tadi Ini ya Di campuhan Love ya Cinta Love Apa itu cinta Bapak Ibu Apa pak cinta itu pak Apa pak cinta itu pak Pak Aswini What is the meaning of love Wama adro kamal love Apa itu cinta Ada banyak definisi Tapi yang menarik Dan nanti kita Praktikan di tempat kita Masing-masing Masing sekarang Love is pleasure in giving Cinta adalah senang memberi Tentu diantara cirinya Memberi Diantara cirinya adalah Focusing Memaafkan Sharing Apalagi Caring Survey Bahkan Sacrifying Nah ini Ini adalah definisi cinta Sehingga orang yang cinta Pasti memberi Bukan Saya dapat berapa Apalagi Wami Piro Nah itu pasti bukan cinta Apalagi di hadapan Anak Didi Atau peserta didi Saya itu rugi loh Ngajar kamu itu Wah ini Pasti gak ada cinta Di sini Cinta itu harusnya adalah Pertanyaannya Apa yang sudah kita berikan Bukan apa yang sudah kita peroleh Nah ini bukan dibicarakan Tapi bagaimana Dihidupkan Nah ini tentu kualitas Kita gampang mengucapkannya Tapi bagaimana Menghidupkannya Itu lebih betulnya Ya Saya kira Mahabbahnya Apa Rabia Adabia Kalau aku beribadah Kepadamu ya Allah Karena berharap Surgamu Maka jauhkan aku Dari surgamu Kalau aku beribadah Karena takut nerakamu Maka masukkan aku Ke nerakamu Kenapa Karena aku beribadah Bukan karena surga Atau neraka Tapi karena aku Ingin dekat dengan Tuhan Ini kualitas cinta Kita masih ingin Iming-iming kan Nah ini saya kira Udah lah Bagaimana kita Kualitasnya Membun beri Bagaimana bisa Menjadi guru Karena calling Jadi tujuan utama Seorang guru Sebenarnya bukan Teaching Tapi Touching Bukan mengajar Tapi Menyentuh Jadi bapak ibu Nanti kalau ditanya Mau kemana bu Menyentuh 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 Touching The heart Itulah kualitas Cinta Oke kita ekspresikan Kalau bisa dikini Love Bapak ibu Maka muncul Pecicilan Duduk Tindakannya akan begitu Coba kalau diganti Guru melihat itu Dengan positif Apa kira-kira komentarnya Guru rincah Guru rincah Sekali Wah ini sehat Sekali Yang pertama Di tiap hari Dapat hukuman Angkat kaki Gurunya belum gitu Kan anak Dia sudah siap Pikir Karena saking Sering Tapi kalau Yang kedua Tiap hari Dapat hadiah Sebagai anak Paling sehat Apa yang berbeda Cara kita berbeda Nah Positive emotion Yang kedua Adalah Engagement Terlibat lahir batin Kita itu Kalau Melakukan sesuatu Tidak bahagia Tidak terlibat lahir batin Mesti gak bahagia Contohnya Bapak ibu disini Visinya Tapi pikiran dan hati Gak disini Mesti gak bahagia Bapak ibu makan Tapi gak menikmati makan Sambil telepon Tidak bahagia Enak Habis deh Termasuk Bapak ibu Ibadah Sholat Sama sekali Tidak menikmati sholat Karena apa Pikirannya tidak sholat Sholat itu Setelah saya sholat Kan salam Salam itu orang Yang penuh kedamaian Selesai sholat itu Auranya itu Aura kasih Aku menjadi Aura kasihan Karena kita Tidak terlibat Lahir batin Mindfulnessnya Gak dapat Nah inilah sebenarnya Engagement Itu penting Bapak ibu mengajar Pendidik tadi Mas Bidik tadi Lain batin tadi Ketika menyampaikan Mas Budi tadi Itu buat kita Akan bahagia Fisiknya mengajar Tapi pikirannya gak mengajar Anak-anak hari ini Kita belajar apa ya Dia gak tau Ibu yang mengajar Enak lagi gak connect Begitu masuk Ini lihat di atas Anak yang cedep Ada apa bu Ini karena gurunya sendiri Terus benar Terus boleh di treat Yang ketiga adalah Kita ingin bahagia Perbanyak emang Relationship Jadi Berikan senyuman Saya Waktu Sementeri yang lalu Minta mahasiswa Proyek satu minggu itu Setiap mahasiswa Memberikan senyuman Kepada 50 orang Yang belum dikenal Dan itu Tulis namanya Ketemunya dimana Dan menarik sekali Setelah itu Menikah lebih bahagia Untuk cara Untuk berkenalan Gak mungkin kan Tanya dulu namanya Baru tersinggung Gak mungkin Ini akan terhubung Relationshipnya ada Ini makanya jadi bahagia Oke Jadi bahagia Happy Bagaimana kita Mengeriskan bahagia Happy Gimana Happy Sambil mengatakan Happy Kalau tadi kan Peace Love Kalau happy Happy Sambil tangan begini ya Happy Satu dua tiga Happy Ini dikendalkan Sambil tangan begini ya Happy Yang pertama tadi Peace Love Happy Yang keempat Kualitasnya adalah Penuh daya Kita sebenarnya Sejak kita diciptakan Itu penuh power Penuh daya Tapi kita menjadi Besifis Kita menjadi Tidak punya spirit Kita Apa namanya Loyo dan seterusnya Karena itu hilang Pengaruh apa? Pengaruh sekitar Orang sekitar yang memberikan Itu hilang Atau berkurang Jadi orang yang punya power Itu bukan visi Tapi adalah Wilayah mental Atau jiwa Pasti optimis Yakin Punya mimpi Berani memutuskan Melangkah Itu ciri-ciri yang Bisa dirinci lagi Indikatornya Penuh power Kita berkurang Tidak inisiatif Kursi depan Itu puasa Jadi Separuh Itu kebelakang Semuanya Suruh maju Pasangan kepalat Sekolah itu Enggak mau Terus Bagaimana Mereka Enggak mau Enggak apa-apa Sekarang Saya pindah Paling belakang Oke Sekarang Menghadap ke saya Ada yang Lepas 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 Caranya Agar Karena Apa itu Enggak punya Daya Sebenarnya Powernya Enggak ada Inisiatifnya Enggak punya Powernya Enggak punya Oke Kita ekspresikan Power Dimana Power 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 Satu dua tiga Power Lagi Power Power Pertama tadi Peace Love Any Power Pertama Pertama Yang kelima Yang kelima Adalah Kita itu Sebenarnya Ketika Diciptakan Itu Orang Yang penuh Dengan Keturusan Orang Yang Murni Tidak ada Kepentingan Yang kecuali Untuk Tuhan Untuk Allah Konspor Alastu Bi-Ram Bikum Kol Bala Syairah Itu ada Tapi gara-gara Kita itu terpengaruh Sekitar Menjadi Modus Semuanya Enggak Kita Modus Politik Modus Organisasi Modus Macem-macem Jadi tidak Modus Lagi Kholas Itu kan Kosor Jadi Pure Nya Gak Ada Kita Tidak Lagi Genuine Kita Tidak Lagi Imparsial Kita Tidak Lagi Natural Kalau kepentingan yang positif Tidak Masalah Banyak Yang negara Nah Disinilah Yang mendadikan kuantas jiwa Yang positif Hilang Bahkan Bagu Oke Kita Explasikan Kalau pure Gimana Pure Pure Itu kan Kosor Pure Itu kan Cermi Gimana Gimana Gini 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 Bukan Oce Oce Gini Satu Tiga Pure Lagi Pure Dari awal Peace Love And Power Pure Dari belakang Pure Power And Love Peace Baik Bapak Ibu Tugas kita Kemudian adalah Bukan Membicarakan Jiwa Jiwa-jiwa Tadi Yang positif Tadi Tapi bagaimana Menghidupkan Bayangkan Lima ini Dimiliki Oleh kita Kita miliki Dan peserta Didik Serta sekolah Dan Semua yang ada Di sekitar kita Apa yang terjadi Itu gak cukup Menghasilkan Semua masalah Yang ada Di sekitar kita Karena kita Lebih banyak Berorientasi Keluar Kita jarang Melakukan Inner Jurni Kita jarang Melakukan Refleksi Tadi Sampaikan Ada Ungkapan Menarik Di Wisma Dynamis Miliknya Stephen Coffee Franklin Foundation Dengan Reading Without Reflecting Is Like Eating Without Digest Membaca Tanpa Merefleksikan Itu sama Dengan Makan Tanpa Bicara Jadi bapak ibu Makan Cilot Keluarnya Masih Cilot Karena Gak ada Pencernaan Pengalaman Dan Yang kita Miliki Kalau gak Pernah Berhitung Merefleksikan Maka Gak Pernah Ada Nilai Yang Bisa Kita Lanjut Kita Laksa Tugas Kita Adalah Bagaimana Kita Melakukan Waltang Bernafsum Mako Gama Nilai Tugas Tentu Bukan Hanya Guru Tapi Juga Keluarga Karena 6 tahun Pertama Tadi Dini Saya Kira Tugas Kita Bapak ibu Sebagai Pendidik Pertama Di Perkuan Dini Adalah Menghasilkan Calon Kenapa Peserta Didik Tergantung Guru Tapi Profil Guru Tergantung Yang Mencetak Pro DDS 1 Profil Dosen Di S1 Tergantung Profil Dosen S2 S3 Karena Itu Sebagai Saya Dengan Mak Budi Sudah Lama Tidak Melatih Dosen Dosen Dan Guru Tapi Juga Di Pasar Sarjana Sampai Sekarang Saya Kira Itu Tidak Bisa Dilihat Satu Sisi Secara Keselurna Berbahagia Sekali Bapak ibu Bisa Berkini Sini Bapak Sama Sama Melantiasikan Hal Yang Sifat Luar Biasa Di Life Bagaimana Kita Memulai LV Ini Salah Satu Pendekatan Yang Luar Biasa Saya Perhatikan Banyak Karya Masis Yang Buku Reser Dan Setiap Saat Bisa Melahirkan Karya Karya Positif Jadi Kalau Kita Positif Semuanya Jadi Positif Cuma Ada Relungan Dari Bapak Nama Robert Lider All Children Are Born Geniuses And We Spend The First Six Of Their Life Being Geniusing Jadi Setiap Anak Itu Terlahir Genius Dan 6 Tahun Pertama Kita Justru Menurangi Dengan Dengan Bagaimana Kita Sekarang Memulai Untuk Dari Dengan Saya Kira Itu Nanti Kalau Datang Jawab Silahkan Dan Waktunya Sangat Singkat Bagaimana Kata Bisa Diri Sabun Dari Kesempatan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima